Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel saya Nah kali ini saya akan Berbagi lagi video Yang bermompaat dalam kehidupan Sehari-hari ya Nah kali ini saya akan membuat racikan Yang paling muncarab ya Untuk mengusir Tikus atau curut ya Nah di belakang saya ini Ada sebuah daun Yang paling tidak Disukai tikus ya guys Nah ini daun sirsak ya Kita ambil daunnya Dan nanti kita akan racik ya Sebagai pengusir Tikus Nah ini ya Untuk daunnya kita sekarang racik Nah ini ya Daun nangka belanda Atau daun sirsak ya Biasa kita menyebutnya Nah selanjutnya kita bisa mendumbuknya Atau juga kalau yang punya blender bisa di blender ya Biar lebih cepat Tapi kalau tidak punya bisa ditumbuk ya Nanti gini aja Untuk daun sirsak itu udah kecium ya Bau khasnya itu Kita tambahkan air Tinggal kita blender aja Wadinya pecah guys blendernya Saya pindahin dulu Ternyata pecah untuk blendernya Suai banget Nah oke ini ya Untuk airnya Sekarang kita saring terlebih dahulu Nah ini ya Untuk ramuan pengusir Tikusnya Seperti ini Ini keciumnya Nengat banget ya Untuk bau dari Daun nangka belanda ini ya Nah biar mudah Pengaplikasiannya Kita masukkan ke spray ya Kita masukkan ke spray Kan kita sisakan Ruang ya Buat nanti bahan selanjutnya Oke seperti ini ya Nah untuk yang selanjutnya Kalian siapkan minyak goreng ya Seperti ini Nah kita masukkan disini Oke Nah ya Atasnya jadi minyak Kita tutup Kita coba aduk Kita aduk Ya Biarpun kita aduk-aduk itu Tidak bisa menyatu ya Tetap akan terpisah Antara air dan minyak Oh ya ini bawahnya air Sedangkan atasnya minyak di atas ya Ini tidak bisa Bercampur minyak dan Air guys So ya Minyaknya masih di atas Tidak bercampur Dengan air Daun sirsaknya Selanjutnya kita siapkan Odol Yang ada minnya ya Nah Yang ada minnya Karena tikus juga Nggak suka dengan Bau-bau min Kita masukkan ke sini Ini juga supaya Untuk mencampur Antara Minyak dan airnya ya Biar bisa Bercampur guys Nah kita Kucek-kucek lagi Sampai Odolnya itu Benar-benar Kecampur ya Atau sampai Larut guys Nah ya Sekarang sudah tercampur ya Minyak dan air Ramuan Atau racikannya ya Oke Nah kalau udah seperti ini Kita bisa langsung Aplikasikan aja Ke tempat-tempat Yang sering dilewatin Tikus ya Tinggal kita Semprot-semprotkan aja Tapi sebelumnya Saya akan Jelaskan terlebih dahulu ya Nah oke Kalau kita lihat di google ya Tadi tikus itu Nggak suka dengan Daun sirsak ya Daun sirsak dapat Digunakan sebagai Salah satu Cara ampuh Mengusir tikus Sebab di dalam daun Sirsak Terdapat cat Rangsang yang Mengeluarkan bau Dan bau ini Akan dihindari Tikus Oke Jadi Untuk daun sirsaknya Emang ampuh ya Untuk mengusir tikus Di google aja Ada Untuk minyaknya Apa bang Fungsi minyak Kalau ditambahkan minyak Jadi gini guys Jadi minyak itu Fungsinya Supaya Misalkan kita Udah semprot-semprot nih Kalau misalkan Nggak pakai minyak Nanti Satu jam Pasti kering nih Pasti kering Baunya hilang Nah kalau pakai minyak Nanti Dia akan Tetap nempel ya Baunya tetap nempel Di tempat-tempat Yang kita Semprotkan tadi guys ya Nah Kenapa harus pakai odol Karena kalau nggak pakai odol Ini itu Minyak dan airnya Tidak bisa tercampur ya Misah Jadi airnya di bawah Minyaknya di atas Nah kita Gunakan odol Tapi odol juga Yang mengandung min ya Karena min juga Tidak disukai oleh Tikus guys Jadinya Seperti ini Sekarang sudah Menyatu antara Air dan Minyaknya Oke Nah ini odolnya aja Tinggal kita Kucuk-kucuk lagi Sampai rata guys Seperti ini aja Tinggal kita Semprotkan-semprotkan Di area-area Yang sering Dilewatin tikus Atau biasanya Yang ada Kotoran-kotoran tikusnya guys Oke guys Ini sprayer-nya Ternyata rusak Nggak bisa keluar Nah kita Ganti ya Pindahkan suppliernya Ke agak yang lebih gede Pakai yang ini Masukkan ke sini ya Sama Prinsipnya Tinggal kita Semprot-semprotkan aja Kalau bisa Bekas Kispray Jadi kan Untuk yang bekas Kispray itu Ininya itu Bisa diatur-atur ya Untuk besar Keluarnya Dari Semburannya guys No ya Sekarang pakai ini Sudah Keluar Seperti ini guys Jadi kalau kita Pakai minyak Coba kalau kita Taruh di Semprotkan ya Jadi Ini kayak apa ya Berminyak Jatuhnya guys ya Jadi Tidak cepat mengering Nah ya Kalau pakai minyak Sepertinya ini Jadi kalau Nggak pakai minyak Ini lama-lama Kena panas itu Ini kering Kalau pakai minyak Di sini itu Kayak Mengkilap ya Jadi nempel Guys ya Ini fungsinya Untuk minyak Tidak kita Seperti-sepertin aja Ke area Yang sering Dilewatin tikus Bikinnya yang agak banyak ya Jadi daun sirisaknya Dibanyakin Biar makin pekat guys Tinggal kita Semprot-semprot aja Seperti ini Nah ya Ini wanginya Nempel Ntar guys Seperti ini Ini kalau Semprot ke tembok Ini ada bekasnya tuh Tuh Warna dari Daun sirisak tadi Jadi ini tuh Nggak Depet kering Jadi Nempel ya Untuk baunya itu ya Seperti ini guys Nah ini nempel guys Kalau nggak pakai minyak Ini Kalau kena panas itu Lama-lama menghilang ya Tapi kalau pakai minyak Jadi di sini tuh Nempel ya Untuk Bau Dari daun sirisaknya guys Oke Oke ya Mudah sekali Membuat teragikannya Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Mantap